Mbak Dina, siap, saya ingin menguji Anda. Kan kita minimal membelian 200 ribu produk sati, kita bisa dihentikan dengan Rachel Botard, ya. Nah, sebutkan produk-produknya apa saja yang sudah Mbak beli. Saya mau kata sebarang sepatu, Tau Mbak ilegal, ya. Produk yang saya beli itu untuk umur 30 tahun. Apa? Umur ada 30 tahun, tapi ada 25 tahun, boleh ya? Oh, my God. Sebut tanggal, Loh, Tau Mbak Dina, ya. Siap, yang pertama. Yang pertama, sesuai rakaiannya saja ya, biar pas. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke. Iya, mengatur yang boleh. Yang pertama itu saya pakai yang untuk 30 tahun, itu namanya H.J.I. Oke, yang siap, betul? Yang warna silver. Warna silver. Kedua? Iya. Saya pakai cream gold. Oh, iya, yang warna gold. Saya sudah beli dari cleansernya, yang pump. Pump. Terus, scrub-nya. Oke. Toner-nya. Oh, bahasannya bahasa ini susah ya, Mbak, ya? Susah, saya nggak bisa bahasa ini, ya. Kelihatan kau, Mbak, waktu besok. Siap, terus? Pakai tonernya, pakai serum untuk masak. Ini penting sekali ya serum untuk masak. Iya, soalnya saya, anak saya sudah tiga. Wow! Begadang setiap malam, ininya jadi hitam. Oke. Kenapa Mbak curhat di sini? Mbak, aku nanyain tadi. Oh, iya, gitu ya. Apa-baik, Mbak. Setiap malam, saya pakai yang dari Mugyara Gold. Oh. Essence-nya. Oke. Itu sangat bagus sekali buat kita yang umur 30 tahun. Weh, seponangan dong. Pasti, bagus. Saya jamin bagus. Pasti. Pasti sudah berapa lama memakainya? Saya sudah sebulan. Sebulan makainya dan sudah lihatkan hasilnya, ya? Sudah kelihatan. Apalagi ya, teman-teman di sini. Mak-mak, apalagi. Mak yang pengen awal muda, rencang. Coba deh pakai essence-nya aja dulu, nggak apa-apa. Itu sangat meresap. Kita pakai pedang, itu lengket banget. Oke. Ini dia Instagram-nya. Instagram-nya. Jadi benar, memang meresap banget, ya? Iya, benar. Sudah sebulan pakai, ya? Iya, sudah sebulan pakai. Luar biasa. Empel banget. Biasanya kulit saya itu kalau pakai bedak, di sini berminyak, di sini berminyak. Terus kalau kunyisan, kan saya suka keringetan, ya? Itu bakal hilang, gitu, bedaknya. Tapi kalau ini saya tempat-tempat sedikit aja, enggak. Oh, semantep. Awet, awet bedak kita. Jadi nyatu bedaknya awet, jadi tidak retak-retak. Iya, benar. Biasanya kosong kemarau, gitu, ya? Siap, oke, mantep banget. Setelah pakai esers, kita pakai serum. Serum itu untuk membuat cepat krim siap atau malamnya. Oh, semantep. Dan ini sudah sebulan, mbak, menggunakannya, ya? Sudah, sudah. Mudah-mudahan, ya pastinya mbak semakin cantik dengan menggunakan produk sampi, ya? Iya, saya juga ingin coba samponya. Di sini kayaknya belum ada, ya, samponya. Oh, belum, mas. Oke, saya coba, pencinta produk sampi, ya? Mantap banget. Saya suka produk yang halal, terjamin, dan teruji. Iya, benar. Seperti temutangan, dong, untuk mbak Dina. Mbak Dina, ya? Oke, sudah satu, berarti benar, ya? Sudah sebulan menggunakan produk Safi. Kita lihat sebulannya, ya, kan? Halo, selamat siang. Siang. Langsung saja. Yang pertama, mbak menggunakan produk Safi yang mana aja? Lagi baru berbe. Itu kan saya baru pengguna bahagia kemarin, belum pergi. Kemarin nyobain sama teman. Iya. Dia nyobain yang clean, yang clean one. Clean one? Iya. Sama ada tonernya. Iya. Ini lah, berasa efeknya bagus di kulit. Oke. Jadi saya terimpa yang pakai hemat, ada clean sink, sama toner. Ada CC cream, sama ada cream siang. Oke, pakai hemat. Itu berapa? 130 ribu. 130 ribu, berarti mbak masih utang 70 ribu, dong? Nampak, 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 nampak. Nampak, krim malam, ya? Risk on 20%. Oh, iya, benar. Risk on 20% kalau belanja hari ini, ya? Jadi tokalnya 200 ribu, ya? 12 ribu. 12 ribu. Bukan, nampak, 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 nampak. 12 ribu, ya? Siap, berarti benar dua orang ini, ya? Sudah menggunakan produk safi dan buat mbak-mbak mancah semuanya belum menggunakan produk safi. Nih, mbak Dina sudah mengatakan menggunakan serumnya itu sangat cepat, menesap sekali. Dan setelah menggunakan... Bukan serum, essence. Oh, essence-nya, essence-nya setelah menggunakan bedanya itu nempel sekali, ya? Luar biasa, perutangan, dong? Baik, berarti benar, ya kan? Langsung saya memberikan dua hadiah untuk mbak-mbak mancah cantik ini, ya? Ini untuk mbak cantik, ya? Dan ini untuk mbak mancah, ya? Terima kasih tepuk tangan, dong. Luar biasa. Yang baru saja ada, boleh mengambil tempat duduk. Tempat duduknya masih ada kalau... Jangan berdiri, dong. Oh, iya, ini rekam menit banget. Oh, iya, tempat menit. Saya suka. Ini mbak ada beruntung ya, mbak Dini, ya, mbak, ya? Tepuk tangan, dong, mbak Dina. Terima kasih, mbak Dina, ya? Luar biasa sekali, ya? Yang penting nanti mbak Dina capi jangan somong, ya, mbak, ya? Oh, nggak apa-apa, lah. Nggak apa-apa, ya? Jangan somong-somong sedikit. Kalau culek somong itu baru nggak boleh, ya? Kali, ya? Oh, iya, ya? Oh, iya, ya? Oh, iya, ya? Spatunya, deh. Peri, apa kelihatannya, ya? Siap. Mbak Engin, saya boleh tahu kegiatannya apa? Kegiatan saya saat ini sebagai mahasiswi aktif di Universitas Kemampan Iriau. Oke. Juga saat ini sedang menjadi finalis Bujangdara Pekanbaru. Wess, boleh dukungannya ya? Ini teman-teman dari Bujangdara. Oh, ini dari teman-teman dari Bujangdara Pekanbaru, ya? Boleh dukungannya buat Engin, ya? Siap. Oke, Engin sudah semester berapa? Semester 4. Semester 4, ya? Walaupun kuliah, bukan berarti Engin ini sudah sibuk, ya? Ya, pastinya untuk para pekerja, sibuk. Untuk mahasiswi atau mahasiswa pasti sibuk. Sering di dunia luar pastinya, ya? Kenasih nalat-nalat hari, ya? Siap. Yang pastinya, kalau saya boleh tahu, ini dari teman Safi, untuk kondisi wajahnya dari Mbak Enggin ini, dengan Yati, siap. Kalau Mbak Yati, ya? Untuk kondisi wajah dari Mbak Enggin ini yang sering berada di area luar, ya? Maka hari, ya? Ini menggunakan produk Safi yang mana? Saya boleh tahu yang mana? Yang mana? Coba lihat, coba lihat, kita lihat, ya? Siap. Boleh, Mbak? Yang punya ke sini dong, ya? Oh, dari ada customer, ya? Oh, Aini, mana Aini? Sini, Mbak Aini, ya? Selalu ngobrol-ngobrol, ya? Kita sambil konsultasi wajah. Itu, ya kan? Lumayan, Bu. Kayak kan? Kepada Mbak Inro. Eh, duduk, Mbak Duduk. Saya sadar, kalau kamu pakai satu tinggi, saya mau kekerbangan, ya? Oke. Nah. Ini dia, ya? Siap. Boleh. Sini, Mbak, ini dari Sereo Essence-nya. Aku disini, bawa day cream, day cream, sama CC cream, dan juga essence. Aha. Selan banget, nih, belakangnya kan lagi ada problem. Sorry, ya? Aku sebutin problemnya, karena kan kulitnya lagi cenderung keblutusan, ya? Jadi, kalau misalkan dari perempuan kaki, kita bisa coba pakai dulu aja. Ini kan ada seri sabun di cukup, karena seri-nya kalau misalnya komplit, ada tujuh, ya? Jadi, kalau misalnya start-nya, kita ada visual water, cleanser, toner, essence, salam, itu yang kemesok-kempoknya, sampai di CC cream. Nah, kalau kakak sering banget beraktivitas di luar sinar matahari, doang kakurnya. Jadi, kakak wajib menggunakan dari CC cream yang sampai dengan SPF 24, ini bisa digunakan sebagai pengganti sambal, dan juga al-SPR. SPF 24? Iya, SPF 24 itu cocok banget, kalau takut kita lebih cenderung berminyak. Karena semakin tinggi SPF, maka semakin kuat jadi berminyak. So, untuk teman-teman yang buatnya lagi komunitas berminyak, itu nggak perlu yang namanya SPF kalau tinggi. Jadi, suka dengan SPF 24. Oke. Berarti seperti, kalau kadang-kadang kita akan, ini pakan baru yang bener-bener hot banget, yang panas banget, kan, aku masak 20 sih SPF-nya, atau 24, itu 50 lah, ya gitu kan, biar tinggi. Tapi ternyata, kalau semakin tinggi SPF-nya itu, kulit cenderung lebih berminyak, kecuali kulit kandah lebih kering ya. Kalau misalkan kulit kita lebih cenderung berminyak, itu boleh menggunakan SPF yang 30. Oke. Jadi, kita menggunakan SPF itu, kita sesuaikan dengan kebutuhan kulitnya sendiri. Jadi, kalau misalkan, kita tahu doang kulit kita tuh, cenderung kemana, doang kering, doang kombinasi berminyak, atau yang over oil gitu kan. Jadi, kita sesuaikan dengan SPF, dan sesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Nah, dari saat ini masuk ke Indonesia, ada tiga rangkaian, yaitu dari white natural, white export, sampai HD5. Jadi, kalau misalkan yang white natural, banyak banget sih teman-teman yang nanyain, white natural itu apa sih, white export itu apa, HD5 juga apa. Jadi, kalau misalkan yang untuk remaja, yang baru mulai pakai perawatan, itu bagusnya pakaian dari SPF. Nah, seperti ada yang bukan juara dokar, ini kan dia remaja banget, SPF. Masih SPF, terus sudah boleh ya? Kita boleh menggunakan produk perawatan dari SPF, yang pakainya ya white natural. Nah, kalau misalkan kayak usia aku, kulit aku kan over oil. Berapa usianya? Usianya masih 25. Oke. Jadi, aku udah bisa pakai dari white natural. Kalau kulitnya dia, usia aku misalnya 25, terus kulit aku over kering gitu kan, samat kering banget. Itu sebenarnya sudah boleh menggunakan dari seri HD5. Oke. Jadi, sebenarnya saat ini, mempatkan usia betul, tapi disediakan dengan kondisi kulitnya lagi. Oh, begitu. Dan lebih beruntung lagi ya, karena kalau melancang hari ini, akan mendapatkan? Disko 20% all product-nya. All product, ya. Dari seri. Pokoknya, seri terkonflik, yaitu dari produk tadi. Dia harganya murah-murian, tapi kualitasnya berwarna oke banget. Di Indonesia memang masih baru, tapi kita di Malaysia sudah 36 tahun. Wah, di Indonesia masih baru, satu tahun, ya kan? Bulan kemarin 2018 tahun lalu. Tapi kalau di Malaysia, sudah 36 tahun berat, sudah teruji. Dan yang pastinya, sangat bagus sekali ini pastinya ya. Produk lagi dicari, produk yang lagi booming banget. Karena dia harganya sudah berat-berat, kualitasnya juga oke banget. Dan ini semua kalangan bisa dipakai. Untuk harga yang paling mahalnya, di Stafi ini cuma di harga 145, dan selalu di Pajar Cosmetics, belanja satu piece aja dapat diskon. Karena kakak, di luarang, bisa kakak share ke IG-nya masing-masing, belanja satu produk di Pajar Cosmetics, udah langsung bisa dapat diskon. Jadi, so, tenang banget. Tenang aja nih, pokoknya di Pajar Cosmetics, termurah, terpercaya, terlengkap, terkonflik. Baik, mantel, tepuk tangan dong. Terima kasih banyak atas ruang masing-nya ya, dan juga, Anggit juga terima kasih banyak, sudah menjadi model. Ya, dan ini ada hadiah untuk Mbak Anggit ya, dan yang pasinya ini baru satu ya. Ya, oke. Thank you, sukses ya, untuk pemilihan Bujangdarahnya ya, mudah-mudahan menang. Sini, boleh. Halo teman-teman, Mekan Baru apa kabar? Hai. Sebentar, sebentar, sebentar. Kalau Rachel Goddard bertanya, apa kabar? Jawabnya kita sama-sama gini ya, adik. Gitu ya, oke ya, setuju ya. Oke. Teman-teman, Mekan Baru apa kabar? Adik. Terima kasih. Temu-teman dong. Akusteng banget. Ya kan? Kayak gitu kan, kalau dia yang review kan, kalau yang, oh my God. Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah, Raya sehat ya. Siap. Dari jam berapa tadi berangkat, dari Soek Tan? Tadi jam 4 pagi, nyampe sini, jam, jam jam 8, jam 7? Ya Allah, jam 4 pagi loh, demi kalian semua loh, kebunanan dong ya. Siap, luar biasa. Kakak, boleh duduk ya. Oke, ini barunya TV ya. Iya. Saya pun juga agak ranjung untuk menduduknya ya. Siap, oke. Ya, baik. Siap. Kayaknya gak asik kalau Mbak Rachel sendiri ya. Oke, boleh. Jadi aku ditemani siapa? Oke, kali ini aku akan mengundang Mbak Dita ya. Mbak Dita atau Nindimah Ayu, ini selaku senior brand eksekutif Saris Ginkel Indonesia. Oh, halo. Selamat siang. Mbak Dita, boleh duduk bergabung bersama kami di sini ya. Saya di tengah-tengah ya. Siap. Oke, buat teman-teman semuanya, nanti Mbak Dita dan juga Rachel, saya akan ngomong bersama saya. Nah, dan nanti Mbak Dita dan juga Mbak Rachel akan memberikan kesempatan untuk kalian semuanya bertanya bersama mereka ya. Siap, pertanyaan gampang. Pertanyaan gampang sekali lah ya. Pokoknya seputar live start atau sehari-hari ini ya. Siap. Oke, tapi sebelumnya Mbak Dita boleh perkenalkan diri dulu bersama teman-teman. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita. Saya dari tim Sapi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol samsai dengan saya dan Kak Rachel ya. Makasih banyak sudah datang di siang ini. Sudah satu bulan loh. Sudah satu bulan. Kuas sekali loh Mbak Dita. Kuas banget kan Mbak? Kebanyakan pakai produk apa? CVRD pie sesuai umur lah. Sesuai umur lah. Tapi tidak boleh lah menanyakan umur itu tabu ya kan? Siap. Oke. Sudah? Oh baik. Siap. Oke, siap untuk bertanya dengan Mbak Rachel ya. Ya. Di siang hari ini adalah ya? The first time? Ya, pertama kali. Saya makan baru. Luar biasa. Sudah mencoba makan apa saja belum? Tadi kita makan di sebelah sih. Tapi abis ini. Wah, jadi beberapa teman-teman online aku tuh pada moment harus makan ikan pangkut. Ya, ya. Baik. Gue langsung bohong. Rachel, kesibukannya sehari-hari ini apa, Mbak? Kesibukannya ibu rumah tangga, ngurus tangga. Ah, ibu rumah tangga? Iya. Oke. Terus anak suami, terus juga bikin video. Jadi kalau di YouTube itu satu minggu ada dua video yang tayang. Terus bikin konten-konten foto, bikin video parodi juga buat di Instagram sama di YouTube. Terus jadi speaker sama bantuin usaha suami makan restoran secara kecilan. Ben sehat? Sehat. Sehat ya? Saya lebih suka kalau ranger untuk mereview itu ada kata-kata Ben. Lu, gimana ya? Kok nggak kelihatan? Teruskan nggak dikasih lihat Ben-nya. Lain ya, gue ya? Siap. Jadi kesibukannya seperti itu ya? Siap. Oke. Dan untuk Mbak Dita ini. Ini kan setelah dilucurkan pada bulan Maret lalu nih ya. Ini bagaimana respon konsumen terhadap produk dari Saffi. Responnya teman-teman semua di sini udah pernah cowokin Saffi kan ya? Cowokinnya kebanyakan yang apa? Yang cowokin. Cleanser. Cleanser. Makeup perumpur ada yang cowok? Ada. Ada. Jadi responnya, saya sangat senang Saffi kan baru launch bulan ini itu satu tahun di Indonesia. Jadi baru banget di Indonesia. Di Malaysia udah selama sekali, udah 32 tahun lebih ya? 185. Waktu 185 launch di Malaysia. Jadi di Malaysia udah sangat lama, 30 tahun lebih. Terus di Indonesia baru satu tahun, ternyata responnya sangat positif sekali. Jadi udah banyak yang mau cobain Saffi dan mereka komennya juga komen-komen positif ke Saffi. Jadi saya sangat senang udah terima kasih banyak sudah cowokin Saffi walaupun baru banget launch di Indonesia. Gimana nggak responnya positif setelah satu tahun orang produknya halal, kemudian teruci ya kan? Dan natural lagi ya kan? Tuh. Makanya responnya sangat positif sekali nih. Nih, untuk cewek-cewek ini kan Mbak Dita tidak terlepas dari namanya Macbook ya? Alias Makeup ya kan? biasanya ini paralelnya disini males banget membersihkan wajahnya itu kan tidak boleh kan? Oh tidak boleh. Sangat tidak boleh ya kan? Karena produk makeup udah digunakan foundation lah, ini itulah kan? Kemudian mereka jadi males untuk bersihkannya itu alasannya kenapa bisa membuat jadi wajah berjerawat ke gimana tuh Mbak? Iya jadi kalau teman-teman males nih bersihin makeup itu kulitnya tuh akan berontak gampangannya. Jadi kotoran-kotoran akan tetap tinggal sisa sisa make up yang gak bersih itu bisa memicu jerawat wajah kusam komedo jadi kalau teman-teman pasiin bersihin wajah itu benar-benar bersih kalau bisa double cleansing jadi habis pakai makeup remover terus pakai cleansernya karena kalau teman-teman pakai skincare apapun itu kalau bersihinnya gak benar skincare itu gak akan pekerja dengan baik di kulit kita jadi pastikan membersihannya itu benar-benar bersih oke nah ini yang membuat bagusnya Safi